diketahui integral fx dx sama dengan 1 per 4 ax2 ditambah bx ditambah c dan a tidak boleh sama dengan 0 jika fa sama dengan a tambah 2b per 2 dan fb sama dengan 6 maka fungsi fx sama dengan kita punya integral fx dx sama dengan ini ya jadi kalau misalkan kita turunin yang ini ingat integral itu kan sama aja dengan naikan ya jadi kalau integral fx itu artinya naikan dari fungsi fx hasilnya ini kalau misalkan diturunin yang ini turunin lagi dapetnya fungsi apa? fungsi yang ini fungsi fx jadi kalau kita turunin yang ini d per dx atau turunan dari integral fx dx ini sama aja dengan fungsi ffx oke berarti turunan dari integral fx dx apa ini? turunan dari ini kita turunin oke berarti 1 per 4 ax2 pangkatnya kalau turun berarti pindah ke depan ya berarti 2 kali 1 per 4 ax pangkatnya ngurangi 1 jadi 1 ditambah bx turun berarti x nya hilangin dapet b adapun c kalau diturunin dapetnya 0 berarti gak usah kita tulis nah ini dapet nih fx nya sama dengan ini atau kita sederhanakan deh jadi setengah ax ditambah b sama dengan fx oke berikutnya yang kita tahu adalah fa sama dengan a tambah 2b per 2 kan? oke dari persamaan pertama kita punya katanya fa sama dengan a tambah 2b per 2 oke kita ganti x disini kita kan punya fx nya ini kita ganti x nya ini kan a nya a yang ada dalam kurung ya ini x nya yang ada dalam kurung berarti kita ganti x disini dengan ini a berarti kita punya setengah a kali a ditambah b sama dengan apa hasilnya katanya? a per 2 ditambah 2b per 2 jadi kita pecah aja ini a per 2 ditambah 2b per 2 kan sama aja dengan a tambah 2b per 2 oke a kali a dapetnya apa? a kuadrat ya berarti a kuadrat per 2 ditambah b sama dengan a per 2 ditambah 2 bagi 2 habis ya tinggal b nah karena di kedua ruas ada b kita coret aja db nya maka kita peroleh disini berarti a kuadrat per 2 sama dengan a per 2 ini juga kita coret berarti a kuadrat sama dengan a kita pindah ruas a disini kesini berarti a kuadrat min a sama dengan 0 lalu kita faktorin berarti a min 1 sama dengan 0 a nya sama dengan 0 atau a nya sama dengan 1 tapi kan a sama dengan 0 gak boleh masuk ini a nya tidak boleh sama dengan 0 berarti ini gak kita gunain kita gunain cuma yang a sama dengan 1 oke berikutnya yang kedua persamaan yang kedua kita punya katanya fb sama dengan 6 fb kita gunakan fungsi ini berarti ganti f nya dengan b setengah ab ditambah b sama dengan 6 a nya kan sama dengan 1 berarti 1 kalikan b dapet b kan berarti setengah b ditambah b sama dengan 6 setengah tambah 1 berapa hasilnya 3 per 2 3 per 2 b sama dengan 6 berarti b nya sama dengan 2 kali 6 bagi tiga berapa nih 12 bagi 3 dapetnya 4 oke b nya 4 a nya 1 maka fx sama dengan tadi kan fx nya setengah ax tambah b ya berarti setengah kali 1x ditambah b nya 4 berarti hasilnya adalah setengah x ditambah 4 inilah fungsi fx oke jawabannya yang a selamat menikmati